Sebagai orang yang lulus metode mikro ekspresi dengan nilai sempurna alias kulot. Kulot? Iya. Kulot tuh buat kerana. Itu maksudnya ya. Saya melihat ekspresi kumanannya agak berlebihan. Bukan. Anda merasa cemas berlebihan. Iya, iya. Hanya karena ada pelapor yang belum tentu kebenaran. Aku tuh orangnya perasa banget. Kings of wishful thinking. Jadi saya tuh kayak saya telpon suri aja dan tadi gak diangkat-angkat. Tiba-tiba saya worry banget. Dia kan suri yang potor. Ntar kalau gak ngangkat telpon dia ditilang polisi gimana? Bener juga ya. Tapi kan harusnya udah nyampe. Udah dari tadi kan dia jalan. Iya, dia kan jemput pelapor yang tadi komandan suruh. Iya. Tapi menurut saya itu... Kenapa kamu bisa melihat wajah saya begitu cemas? Kan saya mikro ekspresi. Saya bisa melihat ekspresi-ekspresi wajah seseorang. Ini kemampuan saya dalam intel. Ini wajahnya kenapa nih? Coba kita lihat. Dia penasaran. Sertifikat. Akhirnya halal juga lu. Bukan sertifikat halal. Bukan sertifikat. Lu kata nih. Sertifikat halal. Sertifikat apa tuh? Mikro ekspresi. Nah, dia bisa tahu nih lu lagi kenapa. Coba lu lihat. Mukanya enak banget nih. Kalau enak emang. Kalau kayak gitu mah gak usah adik apa aja. Komanda juga bisa baca. Apa yang gue pikirin? Dia kayaknya lagi... Gue tahu lu mau ngomong apa. Apa? Itu? Bener. Ngomong apa? Mendingin lu jual ke Senin. Gak bisa dong. Gak bisa dong. Itu the intel ini. Lagi ngapain lu bawa-bawa. Kalaupun lu dapat sertifikat kelulusan. Mau nilai lu bagus atau kurang memuaskan. Ngapain lu bawa-bawa? Tadinya gue mau pasang di tembok kosan. Cuman takutnya kalau dilihat orang. Disangkanya pamer. Makanya gue bawa kemana-mana. Ini lebih pamer. Kalau di kosan yang liat lu doang. Atau temen lu atau cewek lu. Ini kalau kayak gini gue tahu kenapa lu bawa sertifikat ini kemana-mana. Kenapa tuh? Jaminan kan kalau lu mengutangkan. Bisa jadi. Hah. Kebelet boker nih orangnya. Sakit. Syukurin. Syukurin. Eh komandan mohon maaf nih. Kepala komandan sakit. Iya. Ini bukan kena. Bukan kena ini. Apa? Ini keplak nama dia nih. Masuk tangga si Charles. Tentang udah lama dia. Kenapa? Surya belum pulang dari tadi. Loh. Tolong kemana. Kursi rodanya yang kini bearingnya kedua kena deh. Bukan kursi rodanya dong. Yang gue udah jadi tolong orang yang di kursi roda dong. Ini yang disuruh jemput sama kemana-mana? Yang telpon mesen gado-gado? Iya gado-gado. Saya lupa nanya pake pare apa enggak mbak? Saya udah melakukan pertolongan pertama om manan. Tapi dari tadi saya tanyain kayaknya dia trauma deh om manan jadi. Suruh jalan. Tau tuh. Itu level komunikasi itu. Kodoh. Kodoh. Kodoh dia maju sur. Nama. 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 Alamat. Bercanda lagi kan? Duh kan. Bercanda lagi kan? Ini. Imi. Bacan. Udah senyum. Udah senyum dia. Ya mungkin dia udah paham. Nih. Dia paham bahasa kita. Boleh tahu kadarnya bagaimana sekarang. Oh Pak ya belum dateng dokternya ya bukan andrian dokter bukan andrian dokter enak aja nanya-nanya dokter ini dari jam 4 mau ronsen paru kayaknya nyerah deh lu dapet dimana sur maksudnya gue disuruh jemput kan tadi tapi kondisinya udah begini udah begini kita mendingan panggil tim ses mungkin mereka yang bisa membantu kalau saya sebagai mikro ekspresi saya melihat dari tadi mbak ini memainkan tangan tuh saya rasa dia memang butuh pertolongan yang serius iya makanya itu oh salam-salam gak tahu bukan itu tanda orang cemas insecure butuh pertolongan dalam kondisi yang tidak berdaya oke saya panggil tim ses sekarang itu kenapa dia takut begitu bukan mbak mbak ini bukan pembaca kartu tarot mbak bukan kenapa tadi coba ayo kenapa tenang kamu tenang dulu tapi kok dia takut sih ngeliat cewek mungkin belakunya adalah wanita kondor bisa jadi ya ngerti aja deh ngeliat cewek takut ngeliat cowok berani iya ayo kembalikan sama lu ya yuk iya gue mati iya takut kan saya dengar iya ayo saya dengar kan kamu punya ilmu ikade ikade apa ilmu ketenangan depok iya makasih ya makasih ya makasih ya iya pak ini kenapa ini kenapa gara-gara nya makanya kita belum tahu tolong dibantu iya kamu kamu kenapa nih eh eh sama aja lu kayak komandan lu iya iya dia tadi hampir nutupin muka kan iya takut takut ngapa ya bener pelakunya mungkin cewek iya apa betul pelaku yang melakukan ini perempuan sih kamu cukup mengangguk atau geleng iya atau godek oh atau komandan setau saya komandannya orang yang kalau shocknya udah shock banget itu butuh terapi kambing sih kawan oh berarti pak surya dong iya terapi kambing itu kan buat kita lebih tenang kan iya metode itu dipakai untuk yoga iya iya untuk pilates gitu gitu ini saatnya lu membantu sur apa ini Andika barusan bilang dia kayaknya mau menjerumuskan lu iya 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 ini soalnya kan korban kekerasan sur dia kan korban kekerasan sur gua gak mungkin turun tangan punya gua keras banget soalnya kemauan ya oh namanya RCA ya betul ya iya kok tau kemana iya kok tau iya kok tau tadi di script bagus bagus iya script bagus iya biasa biasa coba denger baik-baik ya baik-baik iya 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 bener denger baik-baik yang kau mau ngomong kan denger baik-baik enggak ngomong bagi itu denger baik-baik iya kan denger denger baik-baik ya denger baik-baik baik-baik itu kan denger baik-baik orang lagi trauma juga waktu lu jemput enggak ada keluarganya yang menemani dia dengan dirumah sendirian kita bantu ini dia ketakut sama kita ngapain disini lo ngapain disini tenang tenang pelan-pelan pak supir sabar